Pemirsa keributan terjadi di sebuah bedeng di belakang depot Jalan Baipas Ngurah Rai Jembaran Kota Selatan pada Rabu 10 April 2024 sore. Pemicunya saat merayakan lebaran, Supardi Haryanto, 43 tahun, mengajak temannya Yuda Yose Nuna, 33 tahun, dan Alex Ragil Kristian, 21 tahun, minum miras. Supardi, Yose, dan Alex sempat diamankan di Polsek Kota Selatan dan sepakat damai. Kasi Umas Polresta dan Pasar AKP Ketut Sukadi, Kamis 11 April, menjelaskan keributan tersebut berawal dari sekitar pukul 17 Wita. Supardi merupakan buruh proyek mengajak temannya Yuda untuk merayakan lebaran di TKP. Selanjutnya mereka beli miras dan minum bersama. Mereka juga mengundang Yose, pengawas bangunan asal Sumba NTT, dan Alex yang merupakan menantu Supardi. Setelah minum miras dan mabuk, terjadi ketegangan dengan kata-kata kasar di antara mereka. Abas, 52 tahun, warga di sekitar kejadian, melihat keributan tersebut dan mengira terjadi perkelahian antara Supardi dan Yose. Selanjutnya Abas mencoba melerai dan menegur Yose, namun Yose kondisi mabuk menangkapinya dengan emosi. Keributan tersebut dilerai oleh istri Supardi. Abas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada tuan rumah dan menghubungi Polsek Kota Selatan. Menerima laporan tersebut, tim UKL Polsek Kota Selatan bersama Satpol PP dan tokoh masyarakat langsung mendatangi TKP. Petugas lalu mengamankan beberapa orang yang terlibat keributan dan dilakukan mediasi. Petugas juga menyuruh yang bersangkutan membuang sisa miras. Ketiga pelaku yang diamankan yaitu Supardi, Yose, dan Alex. Selanjutnya mereka membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, yaitu membuat keributan sehingga mengganggu ketertiban lingkungan. Mereka membuat pernyataan bersedia diamankan satu malam di Polsek Kota Selatan, serta mendapatkan sanksi korvey sebagai bentuk pembinaan. Kertanegara Balipos melaporkan.